oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke temen temen kali ini ya kedatangan motor supra x125 ya ini ini kendalanya akhirnya normal sen sen normal tapi disita cuman bunyi cetak 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 ya nah kita lihat aja ya langsung langsung tes hidupin oke ini ya kita tes hidupin kontrak dulu tuh ya normal start ya tadi bunyi di bagian sini ya tuh karena akinya tuh di dalam disini ya akik sama otomatis startnya di dalam denger ya temen temen ya suaranya cuma bunyi cetak 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 ya yuk langsung aja kita bongkar ya bagian tepeng ya kita mau bongkar bagian tepeng ya tepeng depan karena di sebelah sini ya bagian dinamostat biasanya tuh dinamostatnya ya itu cold startnya tuh ada habis oke kita bongkar aja oh ya kita belum ini ya belum tes hidupin diengkol ya coba kita engkol dulu kita 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 pancing aja tuh gak mau ya kalau aginya sewak ya ketika di kayak giniin dia langsung nyangkut seng seng ya berarti aginya ada agaknya tuh kurang ya agak drop tapi kalau ini masih oke ya oke ya temen temen nah ini udah saya bongkar ya ini udah saya bongkar nah nanti yang bunyi disitu berarti itu otomatis relay startnya itu normal nah kita lihat bagian dinamatin ini kita langsung aja eksekusi bongkar ya kita buka kita tarik ya nanti kita buka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau pada 125 itu itu kependam oli ya P kunci 6 kita buka dulu teman-teman ini sudah saya buka ya ini bikin tidak bunyi ya cuman bunyi cetek-cetek ini ini golnya udah patah karena ada terlalu tipis ya yang sebelahnya juga sebelahnya itu enggak enggak copot ya nggak patah atau enggak cepat itu sebelahnya tapi tetep udah tipis udah mau kena apa tuh kabelnya ya ini kalau teman-teman beli golstadz ini harus yang asli ya karena itu mempengaruhi keawetannya kalau semua mobil yang jepang merek-merek ini udah siapas tuh ya udah tipis tuh hampir mau kena kabelnya ya ini kotor sekali saya bersihin dulu saya copot nah itu ada plastiknya nah itu saya jaring bautnya itu ya kecil dua nah ini juga ganjil bawah plastik ya itu harus kepasangan temen-temen ya kalau dia nggak kepasang kalau nanti waktu pemasangan dia bisa kemudian nanti cepet habis jadi dia goyang-goyang terus kursanya ini saya cepet saya mau ganti ya patahan yang tadi ya cepet karena terlalu habis jadi dia cepet oke ini mananya saya buka saya cek juga ya magnetnya ini ada magnetnya ya ini masih oke ya jadi nggak rusak atau nggak sampal atau copot ya ini masih bagus bagi masalah nah di bagian gulungannya ya atau ya ini rotornya ya rotor kalau bahasa mekanik apa tuh elektroniknya itu rotor ya gulungan inilah gulungan kuningan ya nah ini itu buat yang koneksi ke ini ya kursatnya ini besi ini ya ini harus halus ya jika nggak halus nanti jadi dia macet tuh ya usahakan kita amplas pakai amplas halus ya sampai dihalus nah ini udah langsung tinggal kita pasang dan kita bersihin dulu semuanya terus kita pasang tonton ya ini ini bisa melakukannya aspir ya Nah jadi bukan merek yang jepangan yang biasa ya kalau saya tadi saya cari yang AM tuh lagi kosong teman-teman kita pasang ya ini kalau teman-teman bisa sendiri ya syukur ya ini tapi susah ini kita harus orang dua ya masanya jadi kita megangin waktu kita mempasang satunya memasang bagian yang ada gulungan kuningannya tadi ya pada masang rotornya tadi saat pasang baru kita pasang magnetnya semuanya ya jadi kayak gitu tonton cara pasangnya ini saya pasang dulu teman-teman ya dan jangan lupa ring-ring kecil tuh ya ring kecil ini 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 yang bolus kecil yang ke plastik tadi ya ini kita pas pemasangan kursata tuh ada ringnya ya bolus kecil terus ada ringnya nah itu jangan lupa kita pasang ya nah pemasangan pada kursata tuh kan ada tempatnya sendiri ya temen-temen ya jadi kalau kita pasang sebelahnya tuh itu pasti nggak nyampe ya ya sama bisa kita pasang ya tapi nggak nyampe karena kabel kursatnya tuh emang disesuaikan ya dengan tipe-tipe motor ya motornya beda-beda oke ini saya baut dulu udah saya baut oke ini saya masang sendiri jadi oke ini saya mau cari orang lewat ya suruh masangin nah atasnya bahunya jangan lupa ya kita pasang ada ringnya ya teman-teman ya kalau nggak ada ringnya tuh nanti mimpes terus kena bodi kan ini jalur yang plus ya nanti kena bodi dinamuknya kan jadi konslet jangan terlalu keceng banget ya kalau kita kencangin nah itu pernya kita pasang terus kalau kita masukin kuningannya ya ini saya sulap dulu saya ya sip ini udah saya sulap ya udah masuk udah saya ini beam salapin ya temen-temen karena kalau sendirian saya nggak sanggup susah ini ya jadi kebetulan ada orang lewat saya suruh masangin ya jadi kebetulan ada orang lewat saya suruh masangin ya nah setelah kepasang ya kita cek bagian kursatnya sampai dia goyang ya jangan sampai dia nggak goyang kalau nggak goyang nanti dia kecempet dan nanti bakalan cepet habis jadi intinya dia biarnya biar kita cek biar main ya normal jadi waktu habis dia neken terus jadi kalau dia nggak goyang nanti biarnya nggak fungsi jadi nggak dorong ya jadi nyelip itu susah jadi cepet habis full startnya ini saya pasang nggak pasang pautnya oke nah ini ringnya itu ya jangan lupa ringnya jangan sampai ketinggalan nanti seret ya oke lanjut pemasangan temen-temen ya nanti selesai kita coba langsung kita pasang kita tes hidupan kita np temen-temen selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh